Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini Dan kali ini saya mau menjabarkan dan menjelaskan mengapa sih Ratu Adil itu tidurnya sendirian Kenapa Ratu Adil tidur sendirian dan tidak ditemani siapapun Mari kita bahas alasannya yang pasti Kamar merupakan suatu ruangan yang dimiliki setiap orang untuk tidur Dan saya yakin Anda semua pasti juga memiliki kamar Anda pasti punya kamar-kamar pribadi Anda yang Anda gunakan untuk tidur sehari-hari Begitu pula dengan Ratu Adil Ratu Adil juga memiliki kamar pribadi yang digunakan untuk tidur Oke, dan kenapa sih Ratu Adil itu kalau tidur sendirian? Alasan yang pasti kenapa sih Ratu Adil tidur di kamar sendirian? Itu karena kebiasaan Ratu Adil sendiri Kebiasaan Ratu Adil sendiri yang memang dia itu tipe orang yang sudah terbiasa tidur sendirian Semua itu dikarenakan kebiasaannya di saat tidur Di mana Ratu Adil itu telanjang Wow, Ratu Adil itu telanjang Ketika Ratu Adil tidur, Ratu Adil itu lepas pakaian Lepas baju Lepas baju dalam Lepas celana Lepas celana dalam Lepas celana pendek Belak-belakan Bugil Ternyata kalau Ratu Adil tidur itu Dia itu dalam keadaan yang bugil Atau telanjang Semuanya kelihatan Dimana Ratu Adil itu Kalau dia tidur Dia itu terkadang Dia pakai Pakaian tidur Tapi terkadang dia itu gak pakai apa-apa Dia gak mau pakai pakaian tidur Dia telanjang Bugil Tidur Pakai selingut doang Ditambah lagi kebiasaan dari Ratu Adil ini Tambah kebiasaan Ratu Adil ini Yang dimana setiap Ratu Adil tidur Walaupun dia dalam keadaan teranjang Ratu Adil selalu memakai body lotion Kalian tahu body lotion ya Ya bisa dikatakan untuk lulur tubuh Meluluri tubuh Body lotion ya Setiap Ratu Adil tidur Dia itu pakai body lotion Ya bebas lah body lotionnya apa Bisa pakai citra Bisa pakai placenta Bisa pakai marina Masih banyak lagi ya body lotion Ya begitulah Ratu Adil Kalau dia tidur Dia selalu dalam keadaan teranjang Bugil Dan pakai body lotion Dan Ratu Adil Ternyata kalau dia tidur Kebiasaannya Ratu Adil itu loh Kalau dia tidur Pasti lampu dimatikan Kalau tidur di kamar loh ya Biasanya lampunya dimatikan Karena apa? Karena cahaya lampu itu Akan mengganggu Mengganggu peristirahatan kulit kita Maka dari itu setiap Ratu Adil tidur Biasanya lampunya dimatikan Bayangkan saja Bayangkan saja Sudah tidur Telanjang Atau bugil Nggak pakai apa-apa Kelihatan semuanya Dari atas sampai bawah Semuanya kelihatan Sudah pakai body lotion Pakai lulur Biar licin Oke Tambah lagi Lampunya dimatikan Dalam keadaan gelap-gelapan Apalah jadinya Kalau Ratu Adil Apalah jadinya Kalau Ratu Adil Tidur bersama bintang Atau tidur bersama orang lain Dalam keadaan seperti itu Apalah jadinya Kalau bintang tidur Di dekat Ratu Adil Melihat keadaan Ratu Adil Seperti itu Apalah jadinya Kalau ada orang lain Yang tidur bersama Ratu Adil Dan melihat keadaan Ratu Adil Seperti itu Apakah yang akan dilakukan? Apalah jadinya kalau Bintang benar-benar merasakan keadaan seperti itu di hidup Ratu Adil Apa kata Bintang itu sendiri? Apakah Bintang akan berkata, wah enak, wah nikmat, wah menyenangkan, wah menenangkan Maka dari itu Ratu Adil itu memang dari dulu dia tidak suka tidur bersama orang lain Dia lebih suka tidur sendirian di kamar Terkecuali kalau Ratu Adil sudah menikah Kalau Ratu Adil sudah menikah, itu tandanya tubuh Ratu Adil ini sudah ada yang memiliki Contohnya, contoh, contoh sumpamanya saya, saya menikah dengan seseorang Maka entah orang itu atau saya sudah saling memiliki Dia milik saya dan saya milik dia Dia nggak boleh seenaknya sendiri dan saya juga nggak boleh seenaknya sendiri Karena antara kita berdua saling memiliki Dimana Ratu Adil itu, dia lebih tenang dan nyaman kalau tidur sendirian di kamar Ya untuk mengantisipasi aja lah Anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak muda yang belum nikah Kamu para jomblo-jomblo yang belum nikah Kalau kamu tidur bersama Ratu Adil Apalagi kalau Ratu Adil itu lepas baju, lepas celana, telanjang, bugil Ditambah lagi Ratu Adil pakai body lotion Dan ditambah lagi lampunya dimatikan gelap-gelapan Apa yang kalian lakukan bersama Ratu Adil? Apa yang akan kamu pikirkan tentang Ratu Adil? Apa yang kamu katakan tentang Ratu Adil? Kalau kamu melihat kebiasaan Ratu Adil seperti itu Dan saya yakin, saya yakin Kalau kamu orang-orang jomblo, anak-anak muda Saya yakin kok Hawa nafsu bilahi kamu Hawa nafsu hasrat cinta kamu Hasrat untuk melakukan kawin Atau melakukan hubungan seksual, seks Itu pasti tinggi Pasti masih tinggi Karena apa? Anak-anak muda itu masih kuat-kuatnya dalam hubungan seks Dan saya yakin kok Kalau nanti anak-anak muda Kamu para jomblo Kamu yang jomblo Kamu tidur bersama Ratu Adil Melihat keadaan Ratu Adil seperti itu Apalagi Ratu Adil sudah tidur Aku yakin kok Kamu pasti berusaha untuk menikmatinya Menikmati masa-masa berdua Menikmati momen-momen berdua Menikmati satu malam berdua Dan satu malam yang kamu nikmati bersama Ratu Adil itu Akan sangat menyenangkan Akan sangat membuat hatimu tenang Kamu merasa kamu itu hidupnya lebih sempurna Kamu akan merasa hidup kamu itu lebih Gimana ya? Lebih perfect gitu Karena yang namanya laki-laki Akan berpasangan dengan seorang wanita Yang namanya wanita akan berpasangan dengan seorang laki-laki Karena antara wanita dan laki-laki itu Akan menjadi kesempurnaan Laki-laki tidak akan sempurna tanpa seorang wanita Dan wanita tidak akan sempurna tanpa seorang laki-laki Seorang laki-laki yang hebat Adalah seorang laki-laki yang mampu setia kepada pasangannya Laki-laki yang hebat adalah seorang laki-laki yang mampu Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seorang wanita Wanita yang hebat adalah seorang wanita yang mampu Setia kepada laki-lakinya Seorang wanita yang hebat adalah seorang wanita yang mampu Memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi laki-lakinya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih